Film ini menceritakan seorang pria yang cupu, namun harus berubah menjadi ketagihan setelah enaknya main dengan si gadis tetangga. Bagaimana tidak, si gadis tetangga tersebut sangatlah aduhai membahana. Hari-haripun, mereka hiasi dengan pengencerotan. Kebayangkan, jika saling nyaman satu sama lainnya, bagaimana keseruan ceritanya, yo langsung aja. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Matt. Walaupun Matt adalah seorang ketua OSIS, namun dia tidak cukup populer di kalangan para gadis di sekolahnya. Terbukti selama bersekolah di sana, Matt tidak mempunyai satupun cerita pengencerotan dengan gadis manapun di sekolahnya. Berbeda dengan teman-teman sebayanya, yang selalu menghabiskan pengencerotan dengan pasangannya, bahkan ada yang main dengan dua gadis sekaligus. Tepat pada hari ini, adalah hari kelulusan di sekolah, Matt bertekad akan mengikuti pesta kelulusan bersama teman-temannya ke sebuah pantai, untuk kemudian mengakhiri masa-masa bujangnya melalui pengencerotan. Namun karena terlalu banyak mikir dan niatnya belum pol, akhirnya Matt pun mengurungkan niatnya tersebut. Cerita berlanjut, saat malam harinya, Matt dikejutkan oleh si gadis di samping rumahnya yang begitu aduhai membahana. Si gadis tetangga berbaju merah itu, seketika membuatnya sangat terpesona. Tak pikir panjang, Matt pun langsung menceritakan si gadis tetangga tersebut pada sahabatnya yang bernama Ellie. Dan tanpa terduga, Matt harus menyaksikan pemandangan, di mana si gadis tersebut perlahan mempereteli pakaiannya sendiri. Sontak hal itu membuat ular kobra si Matt mendadak terbangun dari tidurnya. Baru juga sebentar, eh aksi tersebut harus ketahuan oleh si gadis tetangga. Matt kemudian dibuat panik ketika si gadis tetangga tersebut langsung mendatangi rumahnya. Lalu si gadis tetangga tersebut menemui ayah dan ibunya, Matt. Diketahui, si gadis tetangga tersebut bernama Daniel. Dan untuk sementara waktu, Daniel akan tinggal di rumah sebelah selagi bibinya sedang pergi. Beruntung, Daniel tidak mengadukan apa yang telah terjadi. Dan sebagai gantinya, Daniel meminta Matt untuk sekedar menemani dia berkeliling kota. Dalam perjalanan, Matt pun meminta maaf pada Daniel atas kejadian yang tanpa disengaja itu. Namun, Daniel membalasnya dengan yang lebih gokil. Yang mana, Matt harus taranjang bebas di jalanan. Namun dari hal itulah, membuat mereka pun menjadi semakin dekat. Hari demi hari, mereka lalui bersama. Sepertinya ada kenyamanan di antara mereka berdua. Mereka pun mojai bersama di sebuah kolam milik tetangga. Matt pun mengenalkan Daniel pada dua sahabatnya, yang bernama Clitz dan Ellie. Mereka pun menghadiri acara pesta di rumah temannya. Dan untuk pertama kalinya, di sana Matt melakukan goreng manja dengan Daniel. Kini semua teman-temannya telah mengetahui bahwa Matt yang dulunya cupu, kini telah menjadi pria yang berhasil menggaet gadis yang sangat membahana. Cerita berlanjut, Ellie memperlihatkan sebuah video bahwa Daniele merupakan seorang bintang ukap profesional. Sontak Matt pun merasa marah, dan seakan tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Pada malam harinya, Matt mengajak Daniele ke sebuah penginapan. Tanpa basa-basi, mereka pun memulai aksi pengencerotan. Setelah itu, Daniele pun mengakui bahwa dirinya sempat menjadi bintang ukap profesional, dan sekarang ingin pensiun. Mereka pun terlibat dalam sebuah drama pertengkaran. Matt yang merasa dibohongi oleh Daniele, sedangkan Daniele yang beranggapan bahwa Matt sama seperti pria lainnya. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa mereka telah saling jatuh cinta satu sama lainnya. Adanya perasaan sedih dan kecewa, itu karena telah hadirnya perasaan cinta. Beberapa hari kemudian, Daniele pun akan pergi bersama mantan produsernya yang bernama Kelly. Walaupun Matt mencoba membujuk Daniele, namun pada akhirnya, Daniele yang berniat pensiun, malah akan terjun kembali menjadi bintang ukap profesional. Bersama Kelly si produser, Daniele pun pergi menghadiri acara konvensi di kota Las Vegas. Tak cukup sampai di situ, ditemani dua sahabatnya, Matt pun menyusul ke kota Las Vegas. Di sana, Matt memberikan sepucuk kertas berisi lukisan buatan Daniele, yang diperlihatkan pada scene-scene awal. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang. Pada keesokan paginya, Matt dikejutkan oleh kedatangan Daniele yang akan mengantarnya ke sekolah. Cerita berlanjut saat malam harinya, ditemani Daniele, Matt menghadiri acara pertemuan Beasiswa Foundation. Di sana, Matt mengeluarkan semua unik-unik melalui pidatonya. Walaupun pada akhirnya, Matt harus gagal terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Hal itu pun membuat Matt merasa terpuruk karena setelah penantian panjang dan semua usahanya harus gagal di tengah jalan. Saat itu, Daniele sangat berperan dalam menyemangati dan menghibur Matt. Dan kemudian Daniele pun menyarankan sebuah ide gokil pada Matt. Bahkan kedua sahabatnya, Ellie dan Klits pun akan ikut membantu ide gokil tersebut. Tak tanggung-tanggung, Daniele mendatangkan dua teman satu profesinya, di mana ide gokilnya adalah, mereka akan membuat sebuah film ukap, tepat saat pada hari kelulusan sekolah, dan sekaligus berlokasi di sekolah mereka. Dibantu beberapa teman sekolahnya, yang akan mengisi menjadi si aktor pria, mereka pun memulai pembuatan film tersebut. Namun masalah mulai muncul, ketika salah satu aktor pria, mulai kelelahan dan tak sanggup melanjutkan pembuatan filmnya. Karena sangat mepet dan tak ada pilihan lagi, Klits pun bersedia menjadi aktor pengganti dalam film tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya film pun berhasil mereka selesaikan. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilan pembuatan film tersebut, dengan melakukan pengencerotan. Berbeda dengan Ellie dan Klits, yang pastinya, Daniele dan Matt memilih untuk melakukan pengencerotan di dalam mobil. Cerita kembali berlanjut, pada keesokan paginya, Matt mendapatkan kabar dari Ellie, bahwa telah kehilangan data film yang baru dibuatnya tersebut. Mereka pun menjadi panik seketika. Tak cukup sampai di situ, sesampainya di rumah, Matt dikejutkan oleh kehadiran Kelly beserta kepala sekolah, yang telah menemui orang tuanya. Ternyata data film tersebut berada di tangan Kelly. Di depan kepala sekolah, beserta orang tuanya, Kelly mempertontonkan isi film tersebut. Namun setelah menonton filmnya, ternyata mereka malah menanggapinya dengan hal yang positif, di mana film tersebut berisikan panduan edukasi yang sangat mendidik. Dibantu seorang ahli di bidangnya, film tersebut pun berhasil meledak di pasaran, yang pastinya menghasilkan pundi-pundi jutaan dolar. Kini mereka telah sukses di usia mudanya. Ellie menjadi sutradara yang terkenal. Sedangkan Clitz menjadi populer, karena memiliki ular kobra yang mematikan dengan ukurannya yang sangat besar. Di akhir film diperlihatkan, walaupun tanpa melalui beasiswa, namun Matt berhasil melanjutkan pendidikannya. Yang pastinya, Matt pun melanjutkan kisah romantisnya bersama Daniele, si gadis tetangga. Film pun selesai, dengan ending yang cukup membuat para penonton tersenyum manja. Pesannya, sosok yang berkualitas itu, selalu ada ketika kita di atas maupun sedang di bawah. Maka, jagalah baik-baik sosok yang berkualitas tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Kami Kolor Sakti, pamit undur diri. See you, bye-bye.